One of four point six, Street Jaya FM Sebenarnya begini, dalam penanganan kebocoran data pribadi ada standar-standar SOP ya, standar-standar operating procedure yang ini berlaku sebenarnya universal jadi begitu ada temuan, ada bridge ya, ada temuan kebocoran apakah itu misalnya termasuk temuan adanya indikasi bocor di internet seperti itu maka yang dilakukan sebenarnya, sebenarnya yang dilakukan adalah tidak segera menyampaikan kepada beli, bukan dalam artian itu tidak penting tetapi prosedur setelah ada indikasi kebocoran maka yang dilakukan adalah segera melakukan eksaminasi segera melakukan proses check and check dan ini dilakukan bersama, kami dan kominfo bersama dengan kawan-kawan di BDSN yang memang mengandalkan di isu cyber security di kominfo juga mengandalkan terkait dengan kebocoran data pribadinya dan ini masih dalam proses masih berjalan masih dilakukan sejumlah penelisikan oleh tim di kedua kementerian lembaga ini kominfo BDSN dan SOP-nya adalah jika setelah ada penelitian lebih lengkap hasil hasilnya lebih lengkap baru kemudian disampaikan kepada publik secara berkala sekaligus kemudian dilakukan review proses supaya ini tidak perlu prosesnya berapa lama waktu untuk kita bisa dapat kejelasan dari kasus ini Mas Doni? kalau secara termin ini nanti kita harus koordinasi Mas jadi kita tidak bisa mengatakan tapi kita pasti segera dan ini disegerakan ini kan publik penasaran kan ini akun COTS ini siapa? di mana? kemudian bagaimana bisa bocor? karena peretasan? atau karena ada unsur kesengajaan di internal BPJS? atau ada masalah security system? penelusuran sedang dilakukan oleh teman-teman di Baris Rim saya belum update sampai seberapa jauh gitu ya mengah itu aktor luar atau aktor dalam tetapi yang saya tahu terakhir gitu ya tapi ini jangan dijadikan patokan yang saya tahu terakhir indikasi penelusuran jadi dua hal antara kebocoran data dan privasi pengguna ini saling melengkapi mana terlebih dahulu ini bisa terjadi misalnya katakanlah username, password di mana kita ketahui banyak sekali pengguna ini menggunakan username yang rata-rata mudah ditebak ya model seperti itu ataupun keteledoran-keteledoran lain di mana password misalnya disimpan secara apa disimpan katakanlah ditulis seperti itu sehingga ini bisa dimanfaatkan salah oleh pihak lain yang melihatnya atau sering pakai wifi di tempat umum itu bisa rawan juga ya setuju setuju tidak hanya di tempat umum sebetulnya banyak juga di tempat-tempat yang sebetulnya itu kantor atau tempat-tempat wifi yang resmi bisa jadi itu juga disimpangkan dalam pengetahuan begini yang saya maksud disimpangkan ini bisa jadi didam digandakan misal misal ada ada apa ada wifi namanya terijaya kenapa tidak saya juga bisa membuat wafi misalnya terijaya 1 terijaya 2 dan seterusnya itu dengan sangat mudah siapapun bisa melakukan ini persoalan sangat serius kalau kita lihat bank data kita dari mulai jaman ke jaman kayak kasus pemilu kemudian kasus perbankan kasus asuransi kemudian kasus-kasus kasus kriminal kasus teroris luar biasa kalau saya yang buka saya lucu sepertinya saya pemerintah jadinya harusnya pemerintah yang membuka ini semua baik ya jangan dianggap oh ini bukan bukan kebutuhan konsumsi publik siapa bilang selamat menikmati